Dalam sindang kemarin, Jaksa juga menyebut dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan terdakwa Putri Chandrawati hanyalah hayalan agar bisa dibebaskan dari kasus pembunuhan Yuswa. Pernyataan ini disampaikan Jaksa saat menanggapi nota pembelaan Putri Chandrawati. Jaksa menyebut dalil pemerkosaan yang disampaikan kuasa hukum Putri Chandrawati tidak benar terjadi, pasalnya tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Jaksa menilai perkosaan hanyalah hayalan yang sengaja dibuat agar Putri Chandrawati dapat dibebaskan dari tuduhan pembunuhan terhadap Yuswa. Penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati sangat tidak profesional menyatakan terdakwa Putri Chandrawati adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh korban Nofriensa Yuswa Hutabarat. Dalil penasihat hukum tersebut tidak didukung alat bukti di persidangan. Dalil kekerasan seksual atau pemerkosaan bukan peristiwa yang benar terjadi. Dalil lalik kekerasan seksual atau pemerkosaan hanyalah hayalan tim penasihat hukum yang berkolaborasi dengan terdakwa Putri Chandrawati dengan tujuan agar terdakwa Putri Chandrawati bisa dibebaskan dari perbuatan pembunuhan berencana ini. Hal tersebut menjadi petunjuk kuat bahwa peristiwa kekerasan seksual atau pemerkosaan merupakan bagian dari skenario yang dibuat oleh terdakwa Putri Chandrawati untuk menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dalam sidang jaksa menyebut secara jelas Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo mempunyai kehendak yang sama. Keduanya berencana untuk memberi pelajaran kepada Yuswa. Dengan demikian jaksa menilai tidak terbantahkan peristiwa pembunuhan berencana tersebut dikendaki oleh Putri Chandrawati. Nyata-nyata jelas dan tegas, terdakwa Putri Chandrawati dalam persidangan mengemukakan menelpon saudara Perdi Sambo dan menyampaikan perbuatan korban no priansa Yuswa Huta Barat. Atas menyampaikan tersebut, Perdi Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati mempunyai kehendak yang sama dan rencana untuk memberi pelajaran dan meminta pertanggungjawaban kepada korban no priansa Yuswa Huta Barat sehingga saudara Perdi Sambo tidak menggunakan logikanya sehingga korban no priansa Yuswa Huta Barat direncanakan untuk dibunuh. Bahkan bekerjasama dengan terdakwa Putri Chandrawati, saksi Kuat Maruk, saksi Rike Rijal Wibowo dan saksi Richard Elie Serpudi Hanglumiu. Artinya, peristiwa pembunuhan berencana tersebut dikendaki oleh terdakwa Putri Chandrawati hal tersebut sudah tidak terbantahkan lagi.